Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Coren dalam Renungan Harian GKI Kebonjati yang mengangkat tema Bersuka Citalah Senantiasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Bersuka Citalah dalam Tuhan Senantiasa. Lagi kukatakan bersuka citalah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita dipanggil untuk hidup dalam suka cita di hadapan Tuhan kita. Sebagai orang percaya, suka cita kita tidak tergantung pada situasi atau keadaan di sekitar kita, tetapi bersumber pada hubungan kita dengan Allah. Ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kasihnya, suka cita akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita sedih, khawatir, ataupun kecewa. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki janji Allah bahwa dia akan selalu menyertai kita dan memberikan suka cita yang sejati. Meskipun kita menghadapi tantangan dan cobaan, kita dapat mengandalkan kekuatannya yang tak terbatas dan mengalami suka cita yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia ini. Dalam bahasa aslinya, kata suka cita dalam konteks kekristenan berasal dari bahasa Yunani, yaitu Sara. Kata ini memiliki arti kegembiraan, kebahagiaan, kegirangan, ataupun suka cita yang meluap-luap. Dalam perjanjian baru, kata Sara digunakan dalam berbagai ayat untuk menggambarkan suka cita yang berkaitan dengan iman dan hubungan dengan Allah. Suka cita ini dianggap sebagai buah roh kudus yang bekerja dalam hati setiap orang percaya. Ini bukan sekedar perasaan sementara, tetapi keadaan hati yang lebih dalam yang meliputi kepuasan, kelegaan, dan kegembiraan yang berakar dalam pengenalan akan kasih Allah dan kehadirannya dalam hidup kita. Dalam konteks kekristenan, suka cita tidak hanya merupakan perasaan sementara, yang bergantung pada keadaan atau kejadian eksternal, tetapi merupakan hadirat Allah yang mengisi hati seseorang, dan memancarkan suka cita yang menetap melalui kuasa roh kudus. Jadi, suka cita merujuk pada kegembiraan, kebahagiaan, dan suka cita yang mendalam, yang datang dari hubungan hidup dengan Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang luar biasa, yang membedakan hidup orang percaya dari dunia yang hanya mengandalkan kesenangan dan kepuasan duniawi yang sementara. Ketika kita memutuskan untuk hidup dengan suka cita, maka suka cita itu akan mengalir ke dalam hidup kita. Suka cita dalam kekristenan memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama adalah keselamatan. Suka cita sejati dalam kekristenan dimulai dengan kesadaran bahwa dosa-dosa kita telah diampuni melalui karya penembusan Kristus di kayu salib. Yang kedua adalah hubungan dengan Allah. Suka cita sejati dalam kekristenan datang dari perkenalan dan persekutuan pribadi dengan Allah. Ketika kita mengalami hadiratnya, berbicara dengannya melalui doa, dan mendalami firmannya. Suka cita yang meluap-luap hadir dalam hati kita. Yang ketiga adalah pengharapan akan masa depan. Kekristenan memberikan suka cita dalam pengharapan akan hidup yang kekal bersama Allah. Meskipun kita menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia ini, kita memiliki keyakinan bahwa Allah bekerja atas segala sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mencintai dia. Yang keempat adalah pelayanan dan kebaktian. Suka cita dalam kekristenan juga datang melalui pelayanan dan kebaktian. Ketika kita memberikan kasih, pengampunan, dan bantuan kepada sesama, kita mengalami suka cita yang tak tergantikan. Karena kita mengikuti teladan Kristus dalam mengasihi dan melayani orang lain. Yang terakhir adalah kemenangan atas dosa dan kuasa iblis. Suka cita dalam kekristenan terkait dengan kemenangan kita atas dosa dan kuasa iblis melalui Kristus. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepada firman Allah dan bergantung pada kuasa roh kudus, kita merasakan suka cita dalam mengatasi godaan dosa dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Saat ini, marilah kita memilih untuk hidup dalam suka cita. Jangan biarkan kekhawatiran, kegelisahan, atau situasi yang sulit merampas suka cita kita. Sebaliknya, hadapilah setiap hari dengan keyakinan bahwa Allah baik dan dia bekerja dalam segala hal untuk kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.